Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dha di galeri senapan angin Tadi sudah dibahas spek-spek senapan angin yang ada disini Sekarang kita bahas untuk kesenapan angin yang WTP Ini di bagian bawahnya sini ada bagian trigger Untuk triggernya sudah menggunakan trigger mix Tadi sudah dibahas senapan angin yang kedua Sekarang kita lanjut bahas kesenapan angin yang terakhir ya Disini juga ada senapan angin efek Untuk bagian sini ada bagian tarikan Harganya ini menggunakan tarikan server Kita bahas dari yang bawahnya dulu ya Untuk yang bawah ini harganya cuma Rp3.800.000 saja Kalau yang WTP ini harganya cuma Rp3.900.000 saja Kalau yang atas ini harganya itu beda sendiri ya Lebih mahal ya harganya itu Rp4.100.000 saja Dan itu sudah termasuk harga promo dan free ongkir di seluruh Indonesia Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian itu sudah mendapatkan gratis tele Dan juga mendapatkan tujuh kelengkapan Dan cara pembayarannya ada dua cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan aku disini itu di garis senapan angin ada promo ya Ada promo spesial hari kemerdekaan Ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop Dan disini juga ada gratis ongkir dan juga ada gratis teleskop ya Dan untuk harga cuci gudang itu disini Misalnya untuk harga senapan angin ada harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja Untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja Buruan di order disini juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongkirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku D.H. di galeri senapan angin Disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Di antaranya itu ada review, tes akulasi, cek gudang, rekomendasi senapan dan lain sebagainya Ini yang berkaitan dengan senapan angin Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin Belakang saya sudah ada 3 senapan angin Saya akan membahasnya nanti untuk spek-spek senapan angin Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya, saya doakan baik-baik saja Saya selalu dirancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya saya doakan semoga cek gudang turun satu Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk itu di bulan ini ada informasi penting untuk hari menjelang hari kemenangan Ada promo hari untuk spesial senapan angin Ternyata kalian ikuti terus video saya Sampai kelewatan nanti akan ketinggalan promo-promo nya Dan juga ketinggalan apa namanya senapan anginnya Dan untuk itu Jika kalian perasaan dengan spek-speknya Dan juga perasaan dengan senapan angin Kalian akan wajib tonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja untuk mereviewnya untuk 3 senapan angin ini Disini ada 3 senapan angin Ada efekron putih dan juga ada WTP dan juga ada efekron coklat Kita mulai bahas dari yang atas dulu ya Kita bahas dari larasnya dulu Untuk arasnya ini menggunakan laras baja simplus Yang pastinya sudah dilengkapi dengan serambung yang mempunyai OD22 Untuk panjang arasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Dan di usinya sana Di usinya sini ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang senap sinap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Dan disini disini ada bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung venam 500 cc Bukan menggunakan tabung gsm tapi menggunakan tabung venam Dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah ada 1 cincin laras Jadi disini sudah ada 1 cincin laras yang berwarna biru ini namanya cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Misalnya kalau disini tidak ada cincin laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Ini akan aman banget kalau sudah ada cincin laras Dan di bagian sini itu ada bagian pengisian angin Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kukur Untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa banget pompa dengan pompa kompresor gitu ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2100-2800 PSI Intinya semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian pastinya tetap awet Dan untuk tabunya tidak mudah bocor Intinya setarakan aja Jangan sampai dilebih-lebihkan atau di nolkan gitu Cembernya bilang KB ya Untuk bagian sini itu ada bagian cember Cember ini menggunakan cember dulu Semi CNC Dan untuk di bagian sini itu ada bagian pengisian perlu Dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single Setarnya ada 2 pengisian jika kalian ingin yang magazine Bisa juga kalau tidak bisa Kalau tidak suka bisa diganti dengan single Setarnya gitu Mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Dan untuk di bagian sini Di bagian sini itu ada bagian tarikan Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan set lever Bukan lagi menggunakan tarikan greda Tapi sudah menggunakan tarikan set lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever Itu akan ringan banget Pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan untuk di bagiannya sini Di bagian cember itu ada bagian setelan power Dan setelan powernya itu Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan setelan power Itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu Ini tadi bahas untuk ke bagian popornya Untuk popornya ini menggunakan popor kasi Kita buat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah Yang kebetulan ini belum di finish ya Masih berwarna putih Dan untuk di sini sudah ada variasinya Dan juga di sini ada variasi Ada nyamanya F-Econ juga Ini cantik banget Dan untuk di sini itu ada bagian setelan pipi Yang pastinya bisa dinaik turunkan Yang bisa diatur untuk sesuai selera kalian Yang kalian ingin yang lebih tinggi Bisa diataskan saja Kalau tidak bisa diturunkan saja Yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Dan untuk di bawah sini Di bawah sini itu ada bagian pop Setelah ada bagian senderan bau Dan senderan bau ini terbuat dari karet pentas Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bawah kalian Untuk itu tadi sudah Kita bahas spek-spek senapan angin yang artinya Sekarang kita bahas untuk senapan angin yang WTP Kita bahas dari larasnya juga Untuk asnya ini menggunakan laras H2S Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Teralurnya 12 cm Odenya 14 cm Dan di Odenya sana Apasanya ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti Menggunakan peredam Intinya kalau kalian yang suka ngecepsi Atau kalian bisa banget Ganti menggunakan peredam Dan di bagian sini Di bawah sini itu ada bagian tabung Untuk tabungnya itu juga sama Menggunakan tabung venom 500 cc Dan untuk diantara laras dengan tabung Sudah ada satu cincin rasa juga Setiap senapan angin Pastinya dilengkapi dengan cincin rasa Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperkat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Sebenarnya kalau disini Tidak dilengkapi dengan cincin rasa Pastinya akan Pinyang goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin rasa Agar aman dan pastinya Tidak akan goyang-goyang gitu Rumah tisio Rumah tisio Rumah tisio namanya Yang bagian pengisian angin Bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Dan bagian pengisian anginnya ini sudah menggunakan Mini kukul untuk pompanya Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian itu bisa banget pompanya Dengan pompa compressor gitu ya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin Ada di sebelah sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal angin sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian Pastinya tetap awal Dan untuk kapunya Tidak mudah bocor Dan intinya Citarakan aja Jangan sampai dilepihkan Atau di nolkan gitu ya Dan untuk disini Itu ada bagian chamber Untuk chambernya ini Menggunakan chamber Dural seri 6 Semi CNC Dan bagian pengisian puru Tidak ada di mana Jika yang kebagian pengisian puru Pastinya ada di tengahnya chamber Ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya itu Ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suitnya Ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan sesuai selera kalian Jika ingin yang magazine Bisa juga Kalau tidak bisa diganti Kalau tidak suka bisa diganti Dengan single suit saja Mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Ya semuanya tahu dong Ya semuanya Ya lanjut kita bahas Ke bagian tarikan Yang tarikannya ini Menggunakan tarikan sheet lever Dan untuk tarikannya Sudah tidak lagi menggunakan Tarikan ganti lagi Tapi sudah menggunakan Tarikan sheet lever Intinya Kalau sudah menggunakan Tarikan sheet lever Itu akan enak banget Terusnya akan ringan banget Gitu Dan untuk di sebelah sini Itu ada bagian Setaran power Dan setaran powernya ini Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game Itu untuk belum besar Tapi kalau yang small game Itu untuk yang buruan kecilnya Jangan sampai kebalik Kalau menggunakan setelan power Kita bahas ke bagian bawahnya sini Di bagian bawahnya sini Ada bagian trigger Untuk triggernya sudah menggunakan Trigger max Bukan lagi menggunakan trigger kasi Tapi sudah menggunakan trigger max Dan untuk di atasnya trigger Pastinya sudah dilengkapi Dengan safety trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu Sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agak tidak dipakai sembarang orang Misal senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini Itu bukan main Yang intinya Kalau kalian menggunakan Kalau tidak lagi gunakan senapan angin Kalian bisa amankan Dengan memoncat pengaman picu Atau safety triggernya saja Gitu Kita akan membahas ke bagian Popernya Popernya ini Menggunakan popernya ini Menggunakan popernya Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk diatasnya popernya Popernya itu sudah dilengkapi Dengan setaran pipi Yang pastinya bisa dinaik Turunkan Ini yang bisa banget Untuk diatur sesuai selera kalian Bisa dinaik dan turunkan juga Dan untuk di belakangnya popernya Itu sudah dilengkapi Dengan sandaran bau Yang terbuat dari karat mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ambuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar di bau kalian Kita tadi sudah Untuk dibahas senapan angin yang kedua Sekarang kita lanjut Bias ke senapan angin yang terakhir Di sini juga ada Senapan angin efekan Tapi yang popernya 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 coklat Kalau yang atas tadi Menggunakan popor putih Kalau yang ini Menggunakan popor coklat Dan senapan angin Rasnya menggunakan Laras yumaja Yang pastinya sudah dilengkapi Dengan serombong Yang mempunyai OD22 Untuk panjang rasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Dan di usinya sana Pastinya sudah ada Bagian penutup larasnya Setiap ujung laras Pastinya ada bagian penutup laras Dan penutup ras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu ganti Menggunakan Peredam Artinya kalau kalian Suka yang sesuatu Tapi kalian bisa banget Ganti menggunakan Peredam Dan untuk di bagian sini Di bagian sini itu Menggunakan bagi tabung Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung Venam Yaitunya 38A ini Menggunakan tabung Venam Untuk menggunakan tabung KSM Tapi menggunakan Tabung Venam 500 cc Dan untuk di antara laras Dengan tabung ini Sudah dilengkapi Dengan 1 cincin laras Jadi disini sudah ada 1 cincin laras Yang fungsinya itu Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Sehingga tidak mudah Koyang saat kalian Gunakan untuk berburuk Gitu Ini akan aman banget Kalau sudah dilengkapi Dengan cincin laras Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas angin Pastinya ada di manometer Untuk manometernya Ada di sebelah sini Untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2000 Itu 100 200 800 PSI Misalnya anginnya Sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai Dienolkan Biar senapan angin kalian Pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya Tidak mudah Bocotnya Jangan dienolkan Setara aja Jangan sampai dilebihkan Atau dienolkan Gitu Dan bagian pengisian angin Bagian pengisian anginnya Ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya itu Sama menggunakan Mini kubler Untuk pompanya Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak Mempunyai pompa PCP Kalian bisa menggunakan Pompanya dengan pompa Kompresor Dan bagian sini Ada bagian chambernya juga Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dual Semi 6 Semi CNC Dan untuk di sebelah sini Ada bagian pengisian Dan untuk pengisiannya itu sama Ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan Magajin Juga bisa kalian isi Dengan single suit Gitu Untuk bagian sini Ada bagian tarikan Tarikannya ini Menggunakan Tarikan setever Intinya Tiga senapan Ini sudah menggunakan Tarikan setever Bukan lagi Menggunakan tarikan Grendel Intinya akan Mudah banget Kalau sudah menggunakan Tarikan setever Gitu Dan disini Ada bagian Setelan power Setelan powernya ini Bisa diputar ke kiri Untuk small game Dan juga Ke kanan Big game Atau yang big game Itu untuk Bulan besar Semisal kayak Biawak Biawak Babi Dan lain sebagainya Kalau yang small game Itu untuk bulan kecil Semisal kayak Burung to fight Dan lain sebagainya Nantinya Kalau kalian menggunakan Setelan power itu Jangan sampai kebalik Yang big game Yang besar Semisal game Itu yang kecil Gitu ya Oke Kita bahas ke bagian Bawasnya sini Di bagian bawasnya sini Ada bagian Trigger Untuk triggernya ini Sudah menggunakan Trigger max Bukan lagi Menggunakan trigger Kasih Tetapi sudah menggunakan Trigger max Dan di atasnya trigger Itu pastinya Sudah dilengkapi Dengan software trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya Itu sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agar tidak Dipakai sembarang orang Semisal kalau Senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini Itu bukan mainan Intinya Kalau kalian sudah Tidak lagi gunakan Senapan angin ini Kalian bisa amankan Sajian dengan memencet Pengaman picu Atau Setelah titiknya Saja gitu Oke Kita bahas ke bagian Popornya Yang untuk popornya ini Menggunakan popor tombol Yang terbuat dari Bahan kayu manis Sehingga lebih awat Dan pastinya Tidak mudah patah Dan disini Pastinya sudah ada Setelan pipi Yang pastinya Bisa dinurunkan Untuk Dinaik Untuk sesuai selera kalian Ya intinya Kalau kalian suka Yang lebih tinggi Bisa dinaikkan Saja Kalau tidak Suka bisa diturunkan Saja gitu Dan di bagian sini Ada bagian Sandaran baunya juga Dan Sandaran baunya itu Terbuat dari Kalian mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Empuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersander Di bau kalian Gitu Oke Tadi sudah Untuk kita bahas Untuk spek-spek Tiga senapan angin Ini Sekarang kita akan Bahas untuk Harga senapan angin Ini Kita bahas dari Yang bawahnya dulu Ya Untuk yang bawah ini Harganya cuma Tiga juta Tiga juta Tiga juta Tiga juta Saja Kalau yang WTP ini Harganya cuma Tiga juta Sembilan ratus Saja Kalau yang Atas ini Harganya itu Beda sendiri Lebih mahal ya Harganya itu Empat juta Seratus Saja Dan itu Sudah termasuk Harga promo dan free ongkir Di seluruh Indonesia Kecuali Tiga wilayah Dan di antar wilayahnya Itu ada Papua Maluku Dan juga NTT Intinya kalian yang di luar Tiga wilayah itu Cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan Promonya Dan juga tidak kehabisan Senapan anginnya Dan untuk kalian Kalau membeli senapan angin Kalian itu sudah mendapatkan Gratis tele Dan juga mendapatkan Tujuh kelengkapan Dan di antara kelengkapannya Itu ada Tas Tali sandang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Peredam Dan juga STKS Ada Tujuh bonus kelengkapan Tambah tele Berarti ada Delapan kelengkapan Ya intinya Ada banyak banget Cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan Senapan anginnya Dan untuk kalian Kalau ingin membeli senapan angin Kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini Kalian bisa hubungi Nomor admin saja Dan cara pembayarannya Ada dua cara Ada cara COD Dan juga Cara transfer Atau bayar di tempat Untuk cara COD Pastinya gampang banget Kalian bisa kirim Foto KTP Sesuai alamat anda Jika kalian tidak Mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan Sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi Gak seriusan anda Dan untuk Cara transfer Kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di link deskripsi Oke Sedikit rekomendasi Dari saya Jika kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Di like Untuk ketik dan saran Bisa ditulis Di kolom komentar Di bawah ini Saya Dea pamit Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!